Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om TKJN Nah di video kali ini saya akan membagikan kunci secara merawat burung jidat yang mati teman-teman Pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang subscriber yang bertanya di facebook saya ya Dia bertanya seperti ini Om bagaimana sih om cara mengatasi burung jidat yang macet Dikarenakan yang saya lihat dari konten om itu di setiap burung itu perawatannya beda-beda Nah untuk mengatasinya itu bagaimana sih dan cara melihat burung jidat agar penangannya tepat itu bagaimana Nah di posisi seperti ini mungkin saya akan menjawab sedikit saja Karena kan sudah banyak sekali video yang saya sudah unggah di youtube ini Nah tetapi sebelum saya bagikan video yang lebih lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat baga orang banyak Nah langsung saja kita masuk di pembahasannya teman-teman Nah untuk burung jidat yang macet Itu kan ada penyebabnya Nah kalian lihat terlebih dahulu penyebabnya apa Nah kalau misalkan gagal mabung Ataupun di musim mabung Tetapi kalau dimandikan dan menjadikan gagal mabung Itu biasanya akan menjadi macet bunyi teman-teman Burung jidat yang burungnya gacor Dan nantinya kalau gagal mabung Itu rata-rata akan menjadi macet bunyi Dan mentalnya juga down Dan yang paling fatal yaitu adalah Balon serta Nihilah Nah kalau seperti itu Itu kuncinya cuma satu Yaitu adalah dipaksa mabung teman-teman Nah caranya maksa bagaimana Nah untuk teranya maksa itu Kalian cukup saja full krodong Bom Extra flooding bisa berupa Uat hongkong Jangkrik Dan lain-lain Dan jangan lupa kalian Taruh daun pandan Di dalam Tangkar bung jidat Agar Dia tidak kebauan Sama kotornya sendiri Karena kan di full krodong teman-teman Nah full krodong tersebut Itu bisa diminimalisir baunya Dengan daun pandan tadi Nah kalau sudah begitu Berapa lama om waktunya Nah biasanya itu Membutuhkan waktu Tiga bulan hingga empat bulan teman-teman Untuk Menjadikan Burun set tersebut Ke performa terbaik Dan kalau kalian menginginkan materi yang bagus Usahakanlah dimasteri Lagi dan Jangan sampai kalian Taruh di tempat luar Ataupun di bawa krodongnya Dan kalau tempat Saya pribadi ini Saya gunakan Ruangan khusus ya Buat burung jendet Yaitu adalah ruangan kosong Ya dulunya ini adalah Gudang Tetapi Sekarang saya buat rumah burung Teman-teman Nah itu yang pertama Dan yang kedua Bagaimana kalau burung jendet tersebut Macetnya karena Kalah mental Ataupun saat ditarungkan Dia kalah mental Dan langsung macet bunyi Nah untuk penanganannya hal tersebut Kalian cukup saja Rawatnya setiap hari ya Kesihannya bagaimana Dan kebiasanya bagaimana Dirawat saja seperti itu Dan yang paling penting Yaitu adalah Jangan sampai kalian Mengadu burung jendet tersebut Sama burung jendet yang Sudah gacor Kalau Belum Gacor lagi Berujud kalian Kalau sudah gacor lagi Mungkin bisa ditarungkan lagi Teman-teman Nah untuk itu Khusus buat yang kalah mental Usahakanlah Kalian taruh saja Di tempat yang paling tinggi Dan yang paling sepi Dan kalau sudah terpantau bunyi Barulah kalian taruh Di Teras lagi teman-teman Kalau sudah Terpantau bunyi Mungkin Itu akan menjadi Perkembangan yang cukup baik Buat burung jendet yang Macet bunyi Dikarenakan Kalah mentalnya Teman-teman Nah itu yang kedua Yang ketiga Yang ketiga ini Biasanya itu adalah Stress Stress karena perjalanan Ataupun Dijelakkan lama gacor Tapi saat dibawa pulang Kok Jadi Males bunyi Macet bunyi Dalak dan lain-lain Nah untuk itu Rawatan yang ketiga ini Mungkin Rawatannya simple Tidak perlu Terlalu muluk-muluk saja Nah biasanya Burung jendet yang Ganti dulagen Itu rata-rata Akan mengalami Stress Nah stress itu Bisbatan Sangat baik sekali Yang pertama Dari perjalanan Saat pulang Yang kedua Itu biasanya Burung jendet Yang Pindah sangkar Biasanya kalau Bulunya tidak Buset Apalagi burunya Yang galuan Kalau burunya ini Yang digalau Walaupun dipegang Sama tangan Dimasukkan sangkar lagi Dan gacor lagi Teman-teman Dan yang ketiga Nah yang ketiga ini Biasanya yang sering terjadi Yaitu adalah Mengganti Polapakan Nah biasanya Polapakan yang diganti Itu akan Menyebabkan Bulunya jendet mati Teman-teman Dikarenakan Di kebiasaan Seharianya Sudah terbiasa Makan Contohnya saja Extrafodenya Jangkrik Kalau dibanti Pelatongkong Roto Dan lain sebagainya Nah itu bisa menyebabkan Buru jendet tersebut Macet bunyi Dikarenakan Dia kaget Sama hal yang baru Dikarenakan Buru jendet yang Predator ini Yaitu adalah Jiwanya Jiwa Sepertinya teman-teman Kalau soal Porsi pakan Kalau porsi pakan Dan Duragan Tentunya Lingkungan juga Nah untuk Mengatasinya Bagaimana Untuk mengatasinya Cukup mudah Cukup kalian Rauh saja Seperti keseharianya Dan itu juga Memerlukan adaptasi Pada lingkungan kalian Dan Sangkar kalian Dan yang paling penting Yaitu adalah Keramaian Di Seliling rumah kalian Nah untuk itu Bagaimana Dengan mandinya Dan penyemurannya Dan pengembunannya Nah untuk mandi Kalian cukup Mandikan saja Satu minggu Dua kali Nah mandi tersebut Itu dilakukan saat Pagi hari teman-teman Setelah pengembunan Nah pengembunan Saya lakukan Di jam 6 pagi Itu sudah saya Membunkan Dan lalu Saya mandikan Dan jemur Teman-teman Dan untuk Yang Apanya itu Penyemurannya Nah untuk Penyemurannya itu Saya lebih Keminim ya Ataupun Ke 15 menit saja Untuk penyemuran Yang penting Burung jendet tersebut Itu puas Nah Untuk keramatan itu Biasanya membutuhkan Waktu Kurang lebih Dua minggu Hingga Tiga bulanan Itu baru bisa Kembali ke Performa yang terbaik Kalau bunyi saja Itu biasanya Cuma dua minggu Teman-teman Nah mungkin Cukup sekian Video dari saya Semoga Bermanfaat Bagi kalian semua Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jika kalian ingin Bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara Kamu bisa bergabung Melalui Facebook Yang namanya Kicau Jendet Nusantara Dan disitu Juga ada link Website Teman-teman Nah mungkin Cukup sekian Saya MbKC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacor Dor